Halo apa kabar sahabat pedani-pedani lokal nah di video kali ini kita akan membahas tentang review ah review sepatu anti-keyong seperti ini ini sangat aman untuk kita pergi ke sawah ke kebun atau ke ladang ini yang saya beli seharga sekitar 250k atau 300k tergantung daerah ya ini saya gunakan untuk turun ke sawah karena disini sangat banyak keong awalnya sih saya ragu untuk membelinya tetapi karena ini sangat membutuhkan maka saya akan menggunakannya ini bahannya full karet ini sangat elegan ya ini bisa dilipat-lipat ini sangat lembut sangat halus awalnya sih ragu saya untuk membeli karena takut tidak bisa berjalan di dalam sawah langsung kita pakai langsung kita coba ke lahan sawah apakah bisa berjalan di lahan rawa-rawa atau tidak mari kita buktikan oke ya sahabat pedani lokal nah disini kita akan uji coba ya bagi yang ragu-ragu untuk membelinya maka saya langsung tes langsung di lokasi persawahan ini agak dalam agak rawa-rawa sedikit nah seperti ini ya waduh sangat-sangat-sangat umpuk sangat-sangat nyaman kita pakai tidak ada berat seperti berjalan tidak memakaikan sepatu ini sudah hampir habis masuknya udah setengah ya ini dia Hai pengalamannya untuk sampai saat ini pengalaman pertama memang sangat enak ya Nah di sini persemaian padi kita kita rencanalah melakukan persemaian nanti sore kemarin sore kita sudah taburkan pupuk yaitu urea dan juga poska Nah setelah kita taburin pupuk maka kita akan keringkan dulu sawahnya karena kita akan melakukan persemaian sebentar lagi ya ini setelah kita gunakan sangat aman ya sahabat petani pri lokal bagi yang ingin membeli ini saya sangat rekomendasi karena ini selain aman dari keong juga aman dari gigitan ular kayu ataupun bahan-bahan seperti kaca atau dan sejenisnya ya ini saya sangat merekomendasikan apalagi kalau persawahan yang ada banyak ularnya makanya sangat aman dari gigitan ular karena ini semua full karet ya tidak akan tembus ini dia Oke inilah review sepatu anti keong semoga bisa menjadi referensi bagi yang ragu membeli seperti saya kemarin juga ragu ingin membelinya tetapi karena sudah sering kakinya terkena keong maka saya putuskan untuk mencoba beli ternyata ini memang sangat-sangat bagus ya ini sangat dalam nih seperti ini ya ini sangat dalam hampir ke lutut tapi aman-aman saja tidak ada kendala nah oke lah sahabat petani pri lokal ya ini seperti keong seperti ini sangat membahayakan bagi kaki kita oke lah sahabat petani pri lokal inilah reviewnya kita akan keringkan dulu tempat persemeyan oke oke